Intro Selamat datang kalian kawan-kawan Dan inilah kisah kita Seratus hari dungkrep Aku melawan dan menerjang semua Musnahkan monster juga kawanannya Mencari dua belas mata terlangka Apakah ku bisa By the way, thank you banget buat kalian yang udah klik video ini Bapak minta tolong aja buat pencet tombol like Sampai 10 ribu aja lah ya Biar Bang Po semakin semangat kontennya Mencari dua belas mata terlangka Apakah ku bisa Halo whatsapp guys, balik lagi dengan ku disini pau Dan sekarang kita berada di dunia daun kreft Sebelum semuanya dimulai Aku berbicara dengan sosok makhluk bungil kecil Terbuat dari kayu bernama Korok Dia menyuruhku mengumpulkan 12 mata goib Untuk menyerang Raja Iblis Setelah dia pergi Aku diberikan sebuah map Yang mengarahkanku ke tempat pemukiman villager Tapi di jalan Aku malah menemukan sebatang rumah di tengah hutan Isi chestnya berisikan banyak banget arrow Yang bisa aku pakai Untuk start awal hari ini Dua villager udah aku bunuh satu persatu Yang berarti rumah ini kosong Aku coba masuk dan naik ke atas Untuk melihat isi chest yang berisikan beberapa makanan Armor dan kulit Aku keluar untuk mencari kayu Mengcrafting-crafting table Lalu buat pike kayu Lanjut mencari batu-batu Dan segera upgrade toolsku Agar full batu semuanya Entah kenapa Aku gak bisa ancurin chest disini Katanya Bakal ngilangin item yang ada di dalamnya Jadi Karena aku ingin menjadikan rumah ini base Aku taruh beberapa chest Kasur Dan menyimpan barang-barangku yang penting Juga pasang armor Meskipun masih jelek banget Ku lanjutkan perjalanan mencari sebuah village Dan bertemu goa Yang pas ku masukin Ternyata dia buntu Aku bunuh spider Untuk dapetin sering Biar bisa buat tas Lalu bantai sapi Juga ambilin cherry Karena siapa tau butuh Pemukiman warga ternyata tidak begitu jauh Bahkan Ada kem para goblin kecil Yang kucoba ambil chest Tapi aku terlalu takut Dan memutuskan untuk pergi Setelah ambil banyak isi chest warga yang burik Aku set away stone Dan memberikannya nama Pemukiman 1 Karena banyak banget rumah disini Dan aku juga belum mengambil semua isi chestnya Jadi langsung aja aku ambil satu persatu Lanjut Bertemu dengan pak RT Aku ditugaskan Untuk ngebunuh 10 pileger Dan di depanku ini Sepertinya adalah markas mereka Lumayan Ada satu traden Dan diamond Yang bisa ku ambil Ini adalah hasil lootingan Yang berhasil ku dapatkan Dari setiap rumah warga villager Di hari keempat Aku balik ke rumah Lalu menyimpan barang-barang berhargaku Sempat dapetin trading kontrak Barang villager Yang tinggal kita klik kanan Untuk mengaktifkan kontrak ini Mengambil listring yang ada di loteng Ku buat spruce chest Dan finally Satu tas udah ada di genggamanku Ku taruh tas di punggung Dan mulai pergi By the way Sempat ku mati Gara-gara jamur ibu Tapi gak kerekam pas itu Ada ruin portal di depanku Isi chestnya gold pick egg Dengan inchen melding Yang ku kira adalah mending Lanjut eksplor Aku berada di wilayah Circle ikan indosiar Aku mengayu Dan buat perahu Tuk segera mengarungi Lautan samudera Lumayan cukup lama Aku menemukan kapal Kaum pelangi Dan mereka memanahiku Dari jauh Jadi Ku merencanakan masuk Lewat bawah Dan pas ku buka pintu Tapi tenang Aku memasuki kapal lagi Dan menghancurkan spawner Di dalamnya Untuk isi chest gak terlalu bagus sih Cuman ada beberapa makanan Dan rempahan-rempahan Kecil lainnya Saat ku ingin naik Banyak banget serangan Yang tertuju padaku Dan ku putuskan Untuk menggunakan cara pintar Hingga mereka pun mati semua Kali ini At least chestnya Lebih baik lah Daripada yang sebelum-sebelumnya Untuk mempermudah penyimpanan Aku upgrade tasku Dengan iron Juga gold Karena malam tiba Aku pun lupa tidur Di kapal ini Keesokan paginya Kulanjutkan perjalanan Ada sebuah dungeon guardian Tapi tak ku hirukan Soalnya serem banget penampakannya Malah menemukan Pemukiman akhir kaum pelangi lagi Aku berniat untuk mengambil Beberapa barang yang ada disini Tapi pas aku naik Aku terbingung Dengan sebuah laser Yang ada di badanku Kukira itu adalah dari villager Ternyata Dari guardian yang ada di dalam air Hingga membuatku mati disini Terspaunkan di dekat rumah Aku lanjut membolang Dan menemukan Tempat goblin kecil Isi chestnya Bener-bener jelek banget Jadi Aku pergi dari sini Sampai berada di pinggir laut Dan lagi-lagi Kapal kaum pelangi Kutemuin Demi lootingan yang bagus Kucoba menghampiri Dan set spawn Menggunakan kasur Di tempat terdekat Aku mulai cicil Dengan panahin dari jarak jauh Lalu turuh Karena hari Udah mulai malam Dan hujan juga Aku mulai memasuki kapal Dan mengambil isi barrel Yang full dengan ikan-ikan tawar Villager dengan pangkat pun Aku temuin Dan berhasil kubunuh Tapi Apa ini weh Gila Ini gimana Caraku nyerang Weh Banyak banget Sini lo Gue bantai lo semua Sini lo Ikutin gue sini Dan Mati lo semua Mau gue Tot 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 Haha Easy Waa Weh Weh Satu lo one Satu Kalau berani bro Apaan keroyokan Eh Eh Enggak 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 Ajin Weh Sakit Mati aku Mati Nyelem Nyelem Cepet Wuh Apaan Keroyokan Beraninya Weh Easy Deh Hahaha Easy Banget Wih Aduh Buku guys Anjay Weh Astaghfirullah Anjing Allahumai Allah Kagetin Lu anjing Mahal Pola ini Aku mencoba lewat sisi lain Untuk bisa menjarah Dan tiba-tiba Ada pilager yang lari mengampiriku Bisa dibilang Ini seperti farm exp gratis Isi ces disini Bagus banget Ada aaron tools Berincen Dan ide ku Adalah menuju ces selanjutnya Dengan menghancurkan Sisi samping kapal Tapi Aku malah kembali Di tempat ku awal Ku buat shield Dan beranikan diri Untuk menerjang Pilager yang ada Di hadapanku Pelan tapi pasti Mereka semua Telah terbantai Dan aku Melihat ada Manusia serigala Di ujung sana Karena aku sudah cukup kuat Aku putuskan untuk Tidur Mari kita lihat Aku berhasil mendapatkan diamond Dan beberapa armor berincen Meskipun masih terbuat dari iron Lanjut perjalanan Aku bertemu dengan ruin portal Mari kita turun Aku lontarkan serangan bertubi-tubi Dengan sekuat tenaga Hingga membuatku Dari kebunuh dronet ini Aku berhasil mendapatkan Trident berincen Riptide 3 Dan juga beberapa Golden apple Yang berguna Untuk peperangan nanti Mumpung hujan Langsung aja aku testing Dan aku lanjut turun Paginya Aku lupa Karena ada sesuatu yang kurang Ternyata aku belum mengambil Isi chest Yang ada beberapa tools Dari gold Tapi memiliki incenan Ungu Dan juga merah Lanjut meraungi Lautan samudera lagi Heran banget dah Perasaan yang muncul Cuman kapal-kapal kaum pelangi Pas ku coba masuk lewat bawah Dan set spawn Aku ambil semua isi chest Yang ada Dan langsung diserang Dengan serangan Membabi buta Dari mereka Masuk ke dalam air Ternyata Ada juga dronet Jadi kupancing saja Untuk keluar Jelek banget Lootingannya Ada satu buku quick charge Dan satu emerald biji Emerald Hah? Malahan Kapal karam yang kutemuin Berisikan banyak banget Emerald juga iron Aku balik ke kapal yang tadi Dan menghancurkan spawner Lanjut Memusnahkan semua kaum-kaum gay Sampai habis tak tersisa Ada baju yang berincenkan Fire protection 2 Dan beberapa iron Setelah itu Aku lanjut turun Tujuanku sekarang adalah Mencari titik lokasi Dari burit map Yang aku temukan Di kapal karam kemarin Sampai di titik tersebut Aku masuk ke dalam air Dan ancurin blok Secara random Isi chest burit map disini Aku berhasil mendapatkan Salah satu mata Yaitu Black eye Dan juga beberapa Rempahan-rempahan yang lain Karena malam ini hujan Aku pun bermain Trident sebentar Menemukan ruin portal Di dalam air Yang isi chestnya Berisikan tools dari gold Lagi-lagi Encinanya Berwarna merah Setelah aku ambil semuanya Aku menemukan sebuah tempat Seperti tulang hiu raksasa Bahkan Aku juga mendapatkan Assignment baru Yang membuatku ingin menyelam Tapi aku dicegat Sama drone nerd mini boss Jadi kuputuskan saja Untuk pergi dari sini Sempat bergelu dengan creeper Di dalam air Aku pun Numpang turu Paginya Aku diserang Segerombolan makhluk Dan ku coba menyerang Menggunakan trik kemarin Karena mereka ada di bawah laut Mau gak mau Aku harus menyelam Dan ngebantengnya di dalam air Dapat assignment Dari sebuah pick Yang ternyata Dia memiliki encin Yang cukup keren banget Sangat polah pokoknya Ada sebuah kapal karam lagi Tapi kali ini Lumayan cukup besar Yang ternyata Itu adalah kapal berhantu Karena ada ikan Flying Dutchman Yang tiba-tiba menyerangku Jadi aku kabur Dan cukup berterima kasih Kepada para pejuang Yang ada di sini Yang telah mengorbankan Nyawa mereka Bersama dengan ikan Flying Dutchman Menemukan bangunan Bawah laut Tapi karena lumayan seram Aku gak jadi mengampirinya Lagi-lagi Kapal karam Kauan pelangi Tapi kapal ini Berisikan dengan Skeleton berpanah Pas kucoba mendekati Malah ada beberapa Dari mereka yang spawn Hingga ngebuatku kabur Dan gak jadi kesana Singkat cerita Aku pun balik ke rumah Dan tiba-tiba Ada pilager yang spawn Ternyata Di sini juga ada Pemukiman Dan lumayan deket Dari rumahku Tapi kuputuskan Untuk balik saja Dan inilah Hasil dari Lootinganku Akhir-akhir ini Aku membuat Cas baru Dan menaruh Semua barang-barang Agar terlihat rapi Gak membingungkan Lalu kucoba membuat Lunchback Tapi entah kenapa Aku gak bisa memasukkan Makanan di sini Padahal juga udah Aku upgrade menjadi Tire Gold Mungkin kalian bisa Komen di bawah kenapa Aku buat pedang baru Bernama Gritsword Lalu aku turut sebentar Dan paginya mulai menjelajah Untuk memasuki goa-goa Karena aku butuh diamond Ada Batman jahat Yang kutemui di sini Tapi dia cukup mudah Untuk dibunuh Dan juga Siluman babi Dari seti sesat Yang kukira dia tuh Gak nyerang sama sekali Dugaanku salah Dia bisa mengeluarkan Sebuah magic Dengan melemparkan Api meteor Kepadaku Tapi tenang Dia cukup cupu Meskipun beberapa Dari seranganku udah miss Mulai memasuki goa lebih dalam Membantai para spider Kusempatkan mencari Iron ore Dan bertemu dengan Ore bernama Zing Di sini Pas lagi nyantai Kancurin block Tiba-tiba Aku diserang Dengan sebuah monster Bernama Kristalian Karena dia bisa mengeluarkan magic Kukira dia bakal sakit Dan hasil dari aku membunuhnya Ada sebuah fragment kristal Yang kudapatkan Aku lanjut mengambil Ore-Ore lagi Dan menemukan Villager introvert Sendirian di sini Bertemu dengan Sebuah siluman Pembawa torch Aku pun panik Dan mulai kabur Dia terlihat stuck Karena block Jadi keberanikan diri Untuk menyerang Masalahnya Di sini juga ada Tuyul Ultraman Yang ikut menyerangku Setelah serangan Bertubi-tubi Aku lontarkan Ketambahan sama monster kristalian Yang ikut juga menyerang Jadi Aku pun mati Karena udah malas main Aku mengayu Dan lanjut Mengeksplore dunia ini Ada struktur batu Yang kuhancurkan Bagian tengahnya Kukira ada chest Tapi ternyata Zong Tidak ada apa-apa di sini Ada kristal Berwarna ungu Yang kuambil Karena siapa tau butuh nantinya Lanjut perjalanan Menggunakan kapal Sampai di beberapa tempat Aku bertemu dengan Nelayan yang kehabisan bensin Karena disana ada chest Ku berusaha Menutupi beliau Agar gak melihatku mencuri Setelah perjuangan Yang cukup lama Menutupi beliau Isi chest disini Sangat-sangat laburi What? Cuman ikan doang guys Hah? Jadi aku pergi aja Singkat cerita Aku bertemu dengan village baru Lalu chest yang berisikan Banyak panah Dan aku numpang turu disini Masuk ke bangunan yang lebih besar Aku menutup pintu Dan mencuri isi chest disini Yang berisikan banyak emeral Masuk ke dalam rumah Aku menemukan buku juga Dan tempat yang ada diamondnya Jadi kuambil aja Semua barang berharga Yang ada disana Mumpung ada weston Langsung kuambil aja Dan melanjutkan perjalanan Meraungi samudera Menemukan sebuah Seabrake di pinggir sungai Isinya ada diamond Dan banyak barang-barang Rempahan lainnya Pada malam hari Aku menemukan kapal Seorang villager Yang langsung kuampiri Setah kenapa Mau punya spawn disini Dikit banget Sampai aku bisa mengambil Semua isi chest Yang ada disana Dan aku melanjutkan pergi Untuk mentaming beberapa kuda Setelah berhasil Dapatkan satu Langsung kuajak pergi Untuk berperang Melawan monster-monster Yang ada di biome es Aku juga sempat Menemukan mini boss Juga rumah villager Aku cicil serangan Demi serangan Hingga membuat Mereka semua tiada Sampai pada akhirnya Aku berhasil berada Di lantai atas Untuk kasih lootingan Gak terlalu bagus Tapi ya lumayan lah Aku menemukan rumah kecil Setelah melakukan perjalanan Dan ada orang yang menyuruhku Untuk mencari beberapa item Tapi aku tolak Berhubung ada menoram batu bata Di depanku Kuputuskan untuk masuk saja Dan mencari item-item Langsung ada chest pertama Yang berisikan barang-barang biasa Aku bunuh creeper goa Hancurkan spawner Dan ngebante skeleton Sisi chest Aku dapetin kepala Dan juga pickyek yang berincen Lanjut bante-bante lagi Hancurkan spawner disini Dan aku akan numpang turu Lalu besoknya Akan memberantas Semua isi chest yang ada Aku pun balik ke rumah Lalu membuat tempat penyimpanan baru Agar lebih tertata Dan juga rapi Setelah terlihat seperti ini Aku pakai tes yang aku dapetin Pas lawan pillager kemarin Tapi isinya Cuma baju-baju Dari kulit Dan juga satu barang ini Aneh banget bentuknya Steve yang sedang mencuri di chest Lumayan sih buat pajangan Jadi aku taruh aja Barang-barang ini Adalah alat dan bahan Untuk membuat AFK fishing Jadi aku pergi keluar Menghancurkan beberapa dirt Menaruh chest Hooper Pagar Noteblock Dan barang-barang lainnya Sampai akhirnya aku bisa mancing disini Tapi ternyata Aku masih belum tahu Cara menggunakan pancingan Jadi sepertinya Satu-satunya cara adalah Mencari seorang villager Yang mempunyai pekerjaan mancing Aku pun buat tas baru Dan langsung ku upgrade Menjadi tier gold Lalu pergi menjauh Dan bertemu dengan zombie Bernama Lober Melanjutkan petualangan Aku kembali di villager sebelumnya Disini Aku ingin mencari villager pancingan Tapi malah bertemu dengan wandering trader Yang berjualan barang keren banget Tapi disini Aku masih belum punya demon yang cukup Untuk mengcrafting sebuah celana Jadi aku putuskan untuk pergi saja Dan sempat menemukan tempat villager lagi Setelah aku bantai dua dari mereka Aku pun lanjut ke atas Untuk mengambil lootingan-lootingan Isinya pun ya Makanan-makanan Apel Kulit Dan beberapa ore-ore Melanjutkan kegiatan petualangan kemarin Aku sampai di villager yang pertama Aku bunuh monster Bunuh zombie Dan mencoba menaruh barrel Agar villager yang tidak punya pekerjaan Langsung mempunyai kerjaan Tapi ternyata Tetap gak bisa Dan next tujuanku adalah Mencari goblin king saja Di dalam perjalanan Aku bertemu dengan kapal dari villager Tapi tak menghirokan Karena aku akan pergi ke tempat goblin king sekarang juga Goblin raksasa berhasil aku bunuh disini Juga ngebantai goblin-goblin mini Yang mengganggu banget Aku buat jalur cepat menuju ke atas Dengan menggunakan block Dan ada chest Yang ternyata Dia adalah goblin guys Aku sempat terkaget Jadi gue bunuh aja langsung Turun ke bawah Lalu lebante Dan ternyata Si goblin king terjebak Di dalam bangunan kecil Jadi aku bisa memanahinya dari atas Sampai darah di habis Sang raja pun malah ngebling guys Dan masih untung Aku masih berada disini Jadi Bisa aku bunuh Dengan mudah Secara bertubi-tubi Menggunakan panah Disini aku gak tau Cara mengambil bacon ini Tapi kayaknya Goblin yang ini Emang gak ada matanya ya Sebelum balik Aku menghancurkan Semua looting-lootingan Dan juga ngambil isi chest yang ada Tapi isinya gak terlalu bagus Yang bagus Cuman ada cincin disini Bahkan aku dapetin 2 biji Yang ternyata Bisa aku taruh Di dalam inventory Dan mempunyai jurus Seperti pasif skill Aku melanjutkan perjalanan pulang Dan bertemu dengan Dokter-dokter gagal Yang terdampar di pulau ini Tapi mereka malah gelut Bersama-sama Menemukan komodo dragon Yang sedang bergelut Kukira dia ini baik loh Tapi malah menyerangku Jadi aku lari saja Dan berjumpa Dengan goblin raksasa Disini aku berpikir Bisa dengan mudah Membunuhnya Dan karena serangan dia cukup sakit Aku menggunakan cara pintar Sampai akhirnya Dia pun mati di tanganku Ada sebuah item Bernama essence Yang dia drop Yang gak tau kegunaannya apa Jadi aku masuk aja Ketempat villager Yang gede banget Aku naik ke tingkat atas Membunuhi satu villager Lalu menemukan tempat Yang banyak banget armornya Karena kukira bakal butuh Jadi ku ambil saja semua Dan ku hancurkan Aku ceklekan liver disini Dan baju-bajunya Bisa berputar guys Kulanjutkan ke lantai atas Kukira aku udah cukup kuat Jadi ku terjak aja semuanya Tapi aku malah menghadapi kematian Balik lagi ke tempat pak RT Dan aku ditugaskan Untuk mencari korupter ogre Agar aku bisa mendapatkan matanya Ku dapatkan satu map Yang terlihat biasa aja Jadi aku mulai bergegas Untuk mencarinya Bertemu dengan sebuah villager Di atas air Tapi disini sepi banget Kayak gak ada kehidupan Kegiatanku cuma mencuri Dari chest ke chest Di tempat yang lain Tapi kalian tau Isinya semua rempah-rempahan sampah Jadi yang berguna Cuma adanya highball disini Lumayan untuk stok makanan Aku langsung ambil aja semuanya Melanjutkan perjalanan Melewati air Aku bertemu dengan tempat Yang mirip dengan tempat mining Dan isi chestnya pun Juga burik Pada akhirnya Aku sampai di tempat Yang diarahkan pada peta Tapi Bangunan korupter ogrenya pun Gak aku temukan Yang malah Aku menemukan dungeon yang lain Dungeon ini terlihat seperti rusak Ada creeper-creeper yang ke banteng Ada juga satu biji chest Yang isinya sangat-sangat Di luar nalar Aku berhasil mendapatkan Satu biji katana disini Di lantai atas Ada chest juga Tapi aku hancurkan dulu Spawnernya Dan melihat isi chest Yang isinya cuma Satu biji buku Bayangkan buat apa Satu biji buku gak guna Setelah aku pikir-pikir Sepertinya map disini error Jadi Aku pergi ke tempat lain Dan menemukan villager yang lain Tepatnya di bayam savana Ada pertarungan disini Karena aku sangat ngantuk Jadi kuputuskan untuk tidur saja Kasian banget guys Phantomnya Masa dibanteng gitu Anjay Aku pun langsung set waypoint disini Dan kuberi nama Pemukiman savana Setelah itu Aku menemukan ruin portal Yang chestnya berisikan Geometry game Dan juga tablet oak borrowing Gak tau apa fungsinya juga Ada blacksmith dari savana Yang katanya ini langka guys Ternyata gak cuma langka Isi chestnya bagus Ada satu diamond disini Aku bertemu dengan Pak RT yang ada di savana Dan gak sengaja Ngemukulnya Untungnya aku gak apa-apa Aku dorong villager Lalu mengambil silut dengan dia Lumayan guys Ada beberapa buku Dan aku lanjutkan Untuk pergi dari sini Bukannya ke uptet ogre Aku malah menemukan Gendruwa Raksasa Dan aku mendapatkan Satu mata Bernama Giant A Fragment Melanjutkan perjalanan lagi Disini aku bertemu dengan Barako Tapi gak tau Dia berada dimana Jadi aku masuk rumah Yang ada disini Terdengar suara villager Seperti kesakitan Ternyata Dia telah tertibun-tibun Batu-batu Aneh banget Batu ini datangnya dari mana Kira dia ini jahat Ternyata Aku bisa sekali Trading dengan dia Dengan menggunakan buku Yang aku dapetin Adalah Blue Journal Gunanya buat apa Aku juga masih gak tau Yang penting aku beli aja dulu Setelah itu aku pasang Waston disini Dan teleport ke Waston Yang ada di pemukiman 1 Aku bergegas pergi Untuk pulang ke rumah Dan menaruh Waston juga Aku simpan barang-barangku Secara merata Lalu aku balik ke Savana Barako Yang tiba-tiba Barakonya udah hilang Begitu saja Cuman ada beberapa Barbarian gobl Yang harus ku bantai disini Dan isi chestnya Juga benar-benar sampah Aku menemukan sebuah rumah Yang kira ini milik Para penjuang Ternyata ada Satu pilager di dalamnya Aku berhasil membunuhnya Dan mengambil isi chest Yang ada disini Isinya burik semua Setelah jauh-jauh mencari map Aku gak menemukan Corrupted Ogre sama sekali Malah menemukan Tempat Sentinel Connect Aku set spawn terlebih dahulu Dan mencoba menyerangnya Dari jarak dekat Setelah kematian berkali-kali Aku melihat darah Sentinel Connect Yang tiba-tiba berkurang Dan sudah jelas Dia pasti digumpuki Yang menggolem-golem Yang ada disini Jadi aku cuma nungguin aja Aku panah dari jarak jauh Sampai akhirnya Dia pun mati Dan aku berhasil mendapatkan Kunci juga pedang Sentinel Aku balik ke tempat dia spawn Untuk mengambil mata Yang bernama Guardian Eye Pedang ini keren banget Warna kuning Dan bisa mengeluarkan Jurus batu-batu dari bawah Sepertinya damage-nya sakit Aku lanjut pergi Bertemu dengan sebuah tengkora Gede banget Yang entah ini dungeon Atau bukan Tapi ini bener-bener keren cuy Bertemu juga dengan Sebuah bangunan Seperti puzzle-puzzle gitu Aku sempat memencet Beberapa tombol Secara random dan acak Tapi gak berfungsi apa-apa Aku pun menyerah Dan memutuskan Untuk pergi saja Sejauh ini aku berjalan Tapi malah menemukan BMS Dan sepertinya Map ini broken Jadi aku buang aja Melihat golem yang sedang Benuh diri Menggunakan kaktus Aku pun mengambil Waston Dan pergi beranjak Menjauh dari tempat ini Bertemu dengan beberapa Ork yang lumayan kuat Bahkan Aku langsung mati Dalam beberapa pukulan Kupikir aku akan Menyerah aja Dan pergi untuk Mencari jalan pulang Sesampainya di rumah Disini aku telah diberitahu Bang Rian Iyayan Agar map kita gak error Atau kita bisa dapetin map baru Dengan cara seperti ini Tapi ternyata Setelah aku klik Klik mapnya Sama aja Ges sepertinya Aku menyerah aja Dalam pencarian Ogri ini ya Aku bertemu dengan Genderwo Giant Lanjut perjalanan Menemukan si break Yang berisikan sampah Membulang sampai ke bayam es Aku bertemu dengan Pingwin Karena dia lucu Aku naikkan ke dalam kapal Dan aku ajak pergi Ada satu rumah Yang berisikan villager Sepertinya dia baik Dan chestnya pun Aku mendapatkan Moonstone Lalu aku tidur Di tengah jalan Dan membantai skeleton Disini ternyata Ada parkas para Ork Dan aku ingin mencoba Untuk menyerang Ternyata mereka hidup Bergerombolan Yang membuatku hampir mati Sebelum itu Aku udah set spawn Dan ngebantai Dari luar pagar Ini termasuk cara pintar Setelah mati satu Aku aplikasikan Pada Ork Yang satunya juga Mereka berdua pun Ikut mati Aku ambil isi chest Ada buku Dan trident baru Jadi aku lanjutkan pergi Karena gak ada apa-apa lagi Kalian lihat Sudah sejauh ini Aku berjalan Mencari koruptot ogir Tapi belum juga ketemu Karena disini Aku udah hopeless banget Jadi aku nge-cheat Tapi kalian bisa lihat Aku disini Cuma mengambil Mata lost eye Dan aku berikan ke prt Dan dari sini Aku berhasil mendapatkan Map baru Ke Knight Robber Aku minta maaf banget Karena melakukan team Seperti ini Karena gak ada cara lain Untuk mencarinya guys Nah ini baru map yang bener Ada tanda silangnya Sebelumnya gak ada tanda silang guys Jadi aku pergi saja Untuk segera menyimpan Mata-mata yang aku punya Lalu aku memasang armor baru Dan membawa potion invisibility Karena siapa tau berguna Aku melanjutkan perjalanan Melewati pegunungan Melewati perairan Dan juga sampai di sebuah Villager Birchwood Aku hiro kan Aku lanjutkan pergi saja Sampai akhirnya Aku bertemu dengan Knight Robber Dan disinilah Pertarungannya sebenarnya Dimulai Guys ada anak jalanan guys Weh sini lu Gue bantai lu Maju lu Maju beneran Sakit juga bro Sini lu Aku kan punya invisible guys Kita coba ya Invisible Dia kok masih bisa ngeliat Gak guna anjir Invisible nya What the heck men Oke Kita harus menghadapi ini Kabur dulu Sini lu Ayo Gue menggunakan Gila Gila Gak kena Gih Demekku gak seberapa Tuing 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 Wah Tiba-tiba datang Di belakang Apa itu guys Peramera guys Kabur dulu guys Aku akan ambil kayu Dan membuat senjata baru Yang dipakai Bang Rian guys Pakai iron Oke let's go Hey bro Trot Trot Bus Trot Main juga guys Trot Trot Ini ya Sini lu Buat trot Wih gila 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 Sliding Trot Hey Wih Trot Guys Buat Tusuk Trot Wih miss Trot Wih Wih Kabur Mari kita Trot Mari kita Oke Trot 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 Bonung 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 Oke Strategiku adalah Menyerang Menggunakan Panah Bakal mati Dia guys Wih Woh Terbang dong Wih 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 Kabur Helak Woh Woh Aduh Woh Maju Adik Adik Wih Trot This is one hit Let's go Wih 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 Trot Woh Akhirnya kita Dambat Mata Satu T-back D-back T-back 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 Setelah ngebunuk Nekrober Aku pergi keluar Dan ngebantai Jamaru Ibu Kuberikan nama Pangker Ninja Lanjut berjalan Aku balik ke tempat Pak RT Untuk memberitahukan Kalau misiku udah selesai Dan disini aku berhasil Mendapatkan asif pun Banyak banget Serta map baru Untuk menuju Ketempat Nine Tail Jadi aku langsung saja Bergegas pergi Bertemu dengan monyet-monyet Banyak banget Dan juga Blacksmith Tapi sangat disayangkan Isi dari Blacksmithnya Cuman ada airan Sama celana doang Jadi aku lanjut perjalanan Dan dikejar Sama Batman jahat Dia cukup gampang Sekali pukul aja Udah mati Lebih keren lagi Ada sapi Menggunakan headphone guys Dia ini kayaknya Gamer Ganteng Gamer Ganteng Aku sampai di tempat SS Batu Dan menemukan adanya Weistone Jadi aku set Weistone aja Karena sebentar lagi Aku sampai ke tempat Si Nentel Di dalam hutan Aku mencari-cari Dan naik ke atas Sampai akhirnya Menemukan markas dia Dan disinilah Kita pun mulai bergelut Adu mekanik Melakukan yang terbaik Sini kamu Sini Set spawn dulu Nggak sih kita Oke set spawn disini aja Sakit banget Darah kulit Anjir We Hei 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 Awas jatuh Aduh lupa bawa Shield anjir Dia bisa ngehindar Wuh Gila Kabur guys Kabur Kabur Eh Anda Buset Wah Masalahnya darahnya full lagi Kalau kita mati We Aduh Bro Apa ini di panah Loh mentol Anjir We Gila bro Ini OP banget Orang ini Sumpah dah Lah Bisa Waduh Nggak jelas dah Sumpah Mumpung dia dipagar Mari kita cak 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 Mari kita crot 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 Ngapain dia Jadi QB We Tameng Gila aja tuh Sini dulu Crot Lagi Crot Crot Munyenging Lala Lala We Anjing ngebak Guys Menyeramkan We Ngestak deh guys Crot Oke Kita cicil-cicil Karena kita pintar guys Crot Nggak kena Crot Oke Lagi Crot Dikit lagi guys Nggak kena Nggak kena Crot Easy deh Exotic A Berhasil aku dapatkan Karena udah malam juga Aku bergas tidur Lalu menaruh waystone Untuk pulang ke rumah Disini Recana aku adalah Ngebuat item frame yang banyak Untuk memanjangkan Mata-mata yang aku dapatkan Di dalam rumah ini Aku balik ke tempat Pak RT Dan menginformasikan Kalau misiku udah kelar Jadi aku bisa Menggunakan Necating table Dan smiting table Sekarang Aku balik ke rumah Mengambil obsidian Untuk membuat portal Karena aku belum sama sekali Masuk dalam portal Nader Aku ambil diamond Untuk membuat Enchating table Lalu mengambil Kapa yang memiliki Shield touch Setelah itu Aku pergi ke tempat Villager Didekat Pak RT Tidak lupa Aku westonin juga Dan aku ambil Semua buku-buku Yang ada disini Aku balik lagi Ke rumah Menemukan Wondering trader Yang berjualan Barang-barang Nggak berguna Setelah itu Aku lanjut tidur Dan keesokan harinya Kita langsung saja Mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton